Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam satu proyek Baiklah teman-teman ini adalah bejana tabung atau Hai tabung bertekanan tinggi yang berisi karbon dioksida Hai tahun ini nanti Hai akan digunakan sebagai konsumable Hai bahan untuk mengelas Hai ya seperti ini guys dari tabung nanti akan ditransfer ke pider atau mesin las dari pider langsung di teruskan ke gun atau alat las sehingga nanti dapat menghasilkan las yang bagus hai oke Hai namun yang jadi pertanyaannya guys ketika Hai pengelasan berlanjut kontinu atau terus-menerus di regulatornya ini Hai akan terjadi Hai timbulnya Hai salju yang melekat di regulator guys karena regulator yang kita pakai ini adalah regulator regulator yang manual bukan regulator yang ada elektrik pemanasnya Hai semakin lama kita gunakan Hai belasnya atau pengelasan yang kontinu semakin lama maka Hai gumpalan salju ini nanti akan semakin Hai banyak sehingga akan membentuk gumpalan-gumpalan S yang menutupi regulator ini guys Hai seperti ini guys Hai sudah berupa S namun belum sampai menutupi semua regulator Hai akan tetapi seandainya pengelasan ini sudah lama terus-menerus dipastikan nanti akan ada ada S yang menutupi regulator ini sehingga menutupi regulator ini sehingga menyulitkan kita untuk memantau atau melihat regulatornya sendiri baik itu tekanannya ataupun ukurannya seperti ini guys sekililingnya akan diisi salju salju salju-salju akibat Hai oh pemakaian Hai pengelasan yang terus-menerus Hai karena rea karbon diksida yang dipakai itu keluar dari tabung melalui regulator dulu guys hai 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 seperti ini guys hai hai oke guys pertanyaannya guys Hai bagaimana cara mengatasi Hai atau mencegah Hai salju ini bahkan S ini agar tidak menutupi seluruh regulator regulator apalagi ini yang ada tabung kacanya ini guys yang ada butiran-butiran besi nya didalam Hai supaya kita dapat melihatnya tidak tertutupi Hai salju atau es Hai apa yang harus kita lakukan dengan peralatan yang sederhana guys Hai mungkin barangkali kalau welder yang sudah terbiasa udah udah paham apa yang harus dilakukan Hai caranya simpel aja guys kita cukup Hai menggunakan botol air minum bekas Hai kemudian diisi dengan air air biasa Hai kemudian Hai botol tertibut Hai botol tertibut Hai diletakkan di atas regulator Hai isinya di dalam botol ini adalah air air biasa guys sehingga air ini nanti akan mencegah Hai paling tidak mengurangi pembekuan pada regulator terutama yang ada botolnya yang berisi bulatan-bulatan ini guys Hai Oke guys sekian dan terima kasih hai hai hai